Halo sob, ketemu lagi dengan saya Disini saya mau bikin video lagi seputar dengan PLTS Dan di hadapan saya sudah ada 1 unit panel surya Ini 50WP Dan kalau bicara soal PLTS Ini kaitannya sangat banyak sekali Di antaranya harus ada panel surya, harus ada AKI, dan harus ada SCC Serta perlengkapan lain Sebenarnya kalau kita tidak membangun PLTS Kita boleh-boleh saja memiliki panel surya Bahkan mungkin pentingnya memiliki panel surya Untuk cadangan manakala seada durat bisa kita manfaatkan Contohnya seperti ini Disini saya mau dicoba Sebenarnya manfaatnya apa saja dari panel surya ini Selain untuk mencarger AKI PLTS kita Disini akan saya coba gambarkan Manfaat dari kita punya panel surya Meskipun kita tidak membangun PLTS Nah dengan catatan Kita punya satu alat ini Ini satu alat lengkap Yang multi fungsi Yang bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita Jika kita sudah mempunyai panel surya Kita sudah mempunyai alat ini Ini namanya step down Step down 20A Di sini nanti kita bisa atur Keperluan-keperluan kita Itu disesuaikan dengan kebutuhan kita Mau mencarger HP Langsung dari sini juga boleh Mencarger AKI apalagi Kita mau setel-setel alat musik Juga boleh Kita tinggal atur Output dari Step down ini guys Mau dibikin Berapa volt ya Kalau disini inputnya 0 sampai dengan 36 volt Ini mampu Mengolah arus Dari 0 sampai dengan 36 volt Sementara Kalau yang kita dapatkan dari panel surya ini Satu unit ini 19 sampai 20 volt Gitu guys Jadi Alat ini sangat tepat sekali Kalau kita rangkai Kita padukan Dengan panel surya Untuk Menjadikan Suplai Segala macam elektronik Ya guys ya Dengan catatan Kita sesuaikan dengan kebutuhan elektronik tersebut Kalau ini Kalau ini kan panel surya kita ini Maksimal 3 ampere Jadi Selama Kebutuhan kita Elektronik kita Kurang dari 3 ampere Kayaknya mampu Di backup oleh panel surya ini Langsung Jadi Jadi Dari panel surya Nanti kita Masukkan ke input sini Kemudian Nanti kita belajar Barang ya Kita atur-atur Voltase Output Dari alat ini Berapa yang mau kita Butuhkan Gitu guys Nah Sementara ini Kebetulan Sudah saya Modifikasi ya Ini namanya Trimpot Multituron Ini sebenarnya Bisa diputar-putar Tanpa batas ya Dan ini Sudah saya Modif Menggunakan Potensio Disambung potensio Biar kita mudah Untuk Mengaturnya Gitu guys Jadi gak usah Pake Dry atau obeng Lagi Kita langsung Puter-puter sini Untuk mendapatkan Hasil Yang sesuai Dengan apa Yang kita Inginkan Gitu guys Nah Ini nanti kita Kasih input Dari panel surya Langsung Kemudian Kita atur Disini Outputnya Mau berapa Volt yang kita Butuhkan Gitu guys Mulai dari 5 volt Sampai ke 15 mungkin ya Mampu Gitu ya Karena kalau kita Ambil Sampai 20 Nanti Gak ada Arus cadangan Yang tersimpan Disini Gitu guys Jadi sekarang Kita langsung Saja ya Kita rangkai Alat ini Kita padukan Dengan Panel surya Lalu kita atur Atur Di Potensio Ini guys Yuk kita mulai Saja Untuk Memasukkan Atau Mengkonekkan Panel surya Dengan Step down Ini Teman-teman Sudah bisa Dibaca Disini ada Tulisannya Gak kelihatan Guys Karena terlalu Kecil Tulisannya Disini ada Tulisan In Input Kemudian Disini juga Ada tulisan Output Gitu ya Dipahami ya Jangan sampai terbalik Sebelum teman-teman Menyambungkan Dengan Panel surya Dipelajari Lebih dahulu Petunjuk-petunjuknya Sehingga Alat ini Tidak rusak Karena Ya cukup Cukup mahal Guys Ini Kalau saya beli itu Seratus Berapa ya Pokoknya Kisaran seratus Lah gitu guys Tapi ya Oke lah Bagus lah Saya sudah Merasakan Fungsi dan manfaatnya Sangat luar biasa Kita rangka saja guys Sebelumnya Kita cek dulu ya Fall yang didapat Dari Panel surya ini Berapa Karena ini Saya ada di dalam Teras rumah guys Jadi gak Di luar rumah Secara otomatis Mungkin Hasil dari Panel surya ini Tidak begitu maksimal ya Tetapi Ini sebagai Uji coba saja Biar teman-teman Paham Seberapa Manfaatnya Panel surya kita Jika Dipadukan Atau dirangkai Dengan Subtapedown Ini guys Oke Kita lanjut Sudah saya siapkan Apometer Untuk mengetes Berapa Volt yang didapatkan Dari Panel surya kita Bisa dilihat Itu 20,9 guys Kurang dekat ya Sebentar Saya dekatkan Biar Lebih jelas 19 19,5 Karena Memang saya Di dalam Rumah Katakanlah Ini Masih di dalam Rumah Karena Di halaman Yang Masih terhalang Oleh atap Itu guys Oke Sekarang Kita sambungkan Ke Subtapedown Kita Ini pelan-pelan Saja guys Buat teman-teman Yang mungkin Pemula Yang baru Menemukan Channel saya Jangan lupa Di subscribe Kita bisa Berbagi ilmu Di sini Kalau kita Sudah Mengaplikasikannya Dengan Alat ini Ini akan Jadi Sebuah Apa ya Namanya Supply Yang bisa Digunakan Untuk Segala macam Electronic Guys Kita Sambungkan Yang Positif Ke Positif Guys Taruh Di bawah Saja Karena Susah Ini sudah Nyala Kita tes Output Berapa Ya 15,8 Ini berarti Sesuai dengan Mencarger Aki Ukurannya Volt Seperti Ini 15 Sekarang Kita Coba Atur Atur Potensio Guys Kita Connect Dulu Ya Ini Biar Mudah Susah Susah Bisa Bisa Harus Pelan 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 Karena Ini 14,7 14,5 Karena Mendung Turun Turun Kemudian Kita Atur Guys Nah Ini Kan Ada Potensio Guys Ini Ada Potensio Amper Ada Potensio Volt Kita Ambil Yang Volt Dan Kita Lihat Di Apometer Guys Perhatikan Ini Saya Puter Puter Ya Turun Kita Turunin Sampai Paling Akhir Guys Berapa Ya Kita Nanti Lihat Bareng Bareng Berapa Volt Ya Terus Coba Kita Kasih 5 Volt Apakah Bisa Kalau Bisa Berarti HP Saja Bisa Langsung Diambil Dari Sini Guys Kalau Kita Sudah Bisa Atur Ya Mudah Mudahan Bisa Nah Ternyata Bisa Guys Jadi Kalau Sudah Kita Setting Sampai Dengan 5 Volt Ini Ini Bisa Langsung Kita Masukkan Ke HP Kita Untuk Mencarger HP Gitu Ya Manakala Kita Ada Kebutuhan Darurat Jadi Enggak Repot Repot Lagi Gitu Kalau Kita Naikkan Lagi Kita Puter Puter Nah Kalau Kita Puter Ke 7,5 Ini Ini Juga Cocok Untuk Mencarger HT Radio HT Kemudian Kalau Kita Naikkan Lagi Sampai Ke 9 Ini Biasanya Elektronik Salon aktif Yang Kecil Itu Volt 9 Volt Kalau Kita Naikkan Lagi 12 12 Banyak Sekali Elektronik Elektronik Yang Membutuhkan Harus 12 Volt Itu Banyak Sekali 12 Kalau Kita Naikkan 15 Ini Untuk Mencarger Aki Aki Motor Misalkan Kita Aki Motor Suak Atau Ngedrop Kita Bisa Langsung Mempergunakan Alat Ini Tinggal Kita Setel Kita Setting Fall Disesuaikan Saja Gitu Guys Jadi Kalau Teman Teman Punya Panel Surya Semacam Ini Tinggal Dibilikan Saja Guys Satu Alat Lagi Namanya Step Down Dan Itu Nanti Di Aplikasikan Menjadi Cadangan Arus Manakala Kita Ada Kebutuhan Darurat Demikian Guys Yang Bisa Saya Bagikan Terima Kasih Mudah Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya